Hai Hai Semarang-semarang Saya dengan dokter muda Adik saya karena saya punya Siti Bumi Ini anaknya ya Bu Cucu Cucu 4 tahun Silpanya Sebelum ini Bu Adiknya kenapa makan sayur Sama Bu Busur jarang Makan sayur letai kan dulu sama mamanya Sekarang mau kerja sama ibu Suka dikasih sayur Sekarang Sekarang Ya Bu Ini kan emang masih dalam Tahap tumbuh pembah Memang sayur itu Biasanya sayur pembah Biasanya Sayur itu Saya tahu Sayur itu khususnya Biasanya menarik Kalau sayur itu Sekarang Kalau buah itu Mungkin sekitar 3 Sekarang Tapi adiknya susah makan buah dan sayur Tidak Pertama itu memang susah Karena sudah biasa Biasanya Jadi ibu Emang dari awal Adiknya kan Makanannya Gampang gitu Di dalam jubilasi Tapi memang Ada cara-cara ya Bu Nenggara tahu Adiknya mungkin Biasanya 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 Jadi yang pertama Mungkin buahnya di potongnya yang menarik Ya Bu Itu kalau ngotong buah itu Anaknya Biasanya Ya Dibikin dadu gitu Seperti buah Seperti buah Terus Bisa juga Dikenalin buah-buah yang manis Serup Biasanya dulu Terus Teksturnya juga yang enak Tapi Nggak Gampang ya Biasanya Biasanya Mungkin Mungkin Dikenalin buah Biasanya Adiknya juga ikut Terus Kalau misalkan Adiknya Nanti di bawah Kalau misalkan Bisa dibutuhkan Jadi Adiknya Biasanya Jadi biasa Gak susah Makannya Dan juga Ibunya juga Memang Menemukan bahwa Ibunya Makan buah dan teri Jadi Adiknya juga Ikut Jadi Ya Mungkin seperti itu Ya ibu dari saya Semoga adiknya juga Ternyata Terus Semoga Semoga Ya ibu Makasih 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 ya ibu Assalamualaikum Dadah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya ibu Pertama Makasih ya ibu Ya mungkin ada yang memiliki beberapa pertanyaan Apakah pertanyaan di Indonesia? Boleh ke dokter KGB atau tidak? Jawabannya itu adalah Boleh, tapi dengan beberapa cara Yang pertama itu adalah Cara itu adalah dengan kak Jadi jawabannya itu sebenarnya boleh Tapi memang ada sepertinya Yang pertama itu adalah dalam keadaan darurat Apakah ada darurat itu yang seperti apa? Yaitu apakah ada perjalanan yang bebas Jadi apakah ada perjalanan Tidak bisa berhenti-berhenti Nah itu boleh ke dokter KGB Lalu yang kedua memang ada masalah pada Rahangnya Rahangnya Itu juga boleh ke dokter KGB Selanjutnya adalah Adanya sakit pada KGB Sudah diobati Sudah diobati pada nyeri Tapi nyerinya masih ada Nah itu juga boleh diberi ke dokter Selanjutnya itu kalau KGBnya patah Dan kalau misalnya ada Inspeksi Nah ada tanda inspeksi apaan saja Tadi yang pertama ada nyeri Berarti nyerinya Walaupun sudah diobatin Itu tidak menilai Dan yang kedua itu Selanjutnya ada KGBnya Dan yang ketiga Yang selanjutnya itu adalah Terawatan Pasca operasi yang memang Kalau memang di rumahnya itu Tidak bisa dilakukan sendiri Atau mungkin tidak ada orang lain yang bisa Membantu keperawatan itu Boleh diobati dokter KGB Dan memang kalau memang ada Trauma yang memang Kejalan-kejalan yang terkait dengan Tadi juga Terus perlu disudang ya Dengan saat Dokter ini kita tetap harus Untuk mematuhi protokol Tapi yang ibu-ibu Bapak-bapak itu Maka kita pakai Manten Juga nantinya Jukit raman Dan juga Memang harus Jujur ke dokternya Kalau memang ada Gejala-gejala yang terkait dengan Opsid Seperti Batuk Terus Piler Seperti itu Mungkin Sekian yang bisa saya sampaikan Semoga Kalau misalkan nanti Sudah ke gigi gitu ya Selama pandemi Jadi Lebih ada Pencerahan Terima kasih Terima kasih Ibu-ibu Bapak-bapak Assalamualaikum Terima kasih